1,2,3 1,2,3 Halo, ini dengan Mucu Saya kebetulan ketemu dengan Cassandra Katanya celebrity di Indonesia Cassandra Saya lihat kamu bagian apa? Psikologi ya? Clinical and forensic psychology Jadi kamu banyak tangani Masalah apa ini? Masalah klinis Orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan Di Indonesia Yang ada masalah dengan hukum Oh, yang berhubungan dengan hukum Kira-kira bisa kasih satu Siapa kira-kira yang orang-orang kenal Yang tahu, yang kamu tangani Ya, yang paling banyak kan itu Kasus-kasus yang Mungkin Bidana Itu banyak Nah, itu tentu saja Biasanya mengembarkan Karena kasusnya Apakah ada antilasi Apakah ada penyemuan Contohnya siapa? Contohnya kejadian yang paling update ini? Kalau yang paling update Mungkin Mungkin Ya, misalnya kasus kekerasan Karena di Indonesia ini kasus kekerasan Contoh saja yang siapa? Kerasan terhadap anak Oh, terhadap anak Terhadap anak Oke Apakah itu ada kejahatan seksualnya Atau yang tidak Ya, biasanya Ini yang paling banyak nih sekarang nih Oh, gitu ya Kejahatan terhadap anak Termasuk yang kemarin di itu ya Di Bali itu ya Siapa namanya Angeline ya Kamu ikut tangannya juga Kalau yang di Bali enggak Menurut kamu Menurut kamu Bisa terjadi kenapa? Karena ada Karena ini bipolar Bipolar atau apa Bagaimana itu? Nah, justru itu bahwa Dari riset kesehatan besar yang terakhir Bukti bahwa Jumlah orang-orang yang menghalang masalah Berarti masalah emosional Sebentar sayang Iya, nanti saya Oh, ya Jadi masalah kebanyakan dari gangguan Dari bipolar gitu Iya Oh, jadi Jadi orang-orang dengan masalah psikologis Itu menjadi semakin bertambah banyak Mulai dari yang paling ringan Sampai yang paling berat Itu orang-orang yang dengan masalah Psikologis itu semakin banyak Dan akhirnya mereka bisa Mengganggu kualitas hidup Fungsi Lalu kemudian juga bisa berpasangan Gitu ya? Iya, saya Kita Tapi terus terang begini Di Los Angeles Kita Saya kan di Los Angeles Yang banyak loh Banyak di penjara-penjara itu Banyak orang yang kejiwaan Jadi skisofrenia Bipolar Saya jarang ketemu Saya enggak Apa Sekarang lagi banyak ini Sekarang anak-anak Autism Sekarang lagi banyak sekarang Di Amerika Saya ketemu banyak Dan saya Bagaimana dengan disini? Disini juga boleh banyak Saya tidak bisa mengatakan Bahwa ketika orang punya gangguan jiwa Pasti punya masalah Tapi yang jelas Bahwa ketika ada sebuah masalah dengan hukum Umumnya ada latar belakang psikologinya Oh iya Itu pasti itu harus ya Misalnya Misalnya ada riwayat masa kecil Kemudian ada tekanan kehidupan Kemudian ada konflik dengan tangga Sampai ada kesulitan-kesulitan kehidupan yang lain Apakah itu kegagalanan sekolah, pekerjaan, dan lain sebagainya Jadi memang dalam kondisi Indonesia yang sekarang ini juga semakin lama semakin sulit Ya mungkin nilai tikar dolar kan sekarang juga Tekanan hidup Tekanan hidup Ya, nah itu semakin membuat kondisi sekolitis masyarakat menjadi terganggu Lebih stress gitu ya Ya, dan sebagainya akhirnya jadi menimbulkan masalah dengan hukum Apakah itu kejahatan sampai pelakang-pelakang mungkin korupsi atau penipuan agak sebagainya Nah, kalau kita di negara barat Orang yang ada something gitu kan biasa untuk di refer ke psikologi ya Kalau di Indonesia kayaknya masih belum umum ya Memang masih belum umum Karena dianggap kamu ke psikologi berarti kamu orang gila gitu ya Kesadaran itu juga memang masih rendah Tapi tentu saja dengan bertambahnya waktu Saya kira sekarang semakin lama semakin banyak orang tua yang mengeluarkan peran penting dari psikologi ini Supaya bisa mencegah kita dari hal-hal yang setidak kita inginkan Apalagi kehadapan ini Menarik sekali ya Bisa nggak dibocorkan kira-kira yang siapa yang kamu tanganinnya lagi orang terkenal nih Kan udah diumumkan di koran bukan hal yang rahasia lagi Tapi saya kan nggak tahu karena saya kan di Los Angeles Jadi saya nggak tahu mengikuti Mungkin bukan orang gitu Lebih-lebih ke kasus ya Kasus-kasus ya Misalnya mungkin yang paling akhir saya diminta untuk menjadi saksi ALB mungkin untuk kasus terorisme Kasus terorisme? Kamu menurut kamu terorisme ada hubungan dengan psikologi? Pada dasarnya karena itu dampaknya Karena ketika terorisme itu terjadi Lalu kemudian ada kekerasan Lalu kemudian ada propaganda Untuk melakukan kekerasan Itu kan masyarakat menjadi terkena dampaknya Masyarakat mengalami kekerasan tersebut Baik langsung atau tidak langsung Termasuk juga di dalamnya adalah situasi ekonomi Situasi ekonomi kita menjadi tidak stabil Ketika ada ancaman-ancaman terorisme Nah apa hubungannya psikologi dengan terorisme total itu different thing? Dampaknya kamu terasar Jadi psikologinya bukan yang bom bunuh diri Misalnya bom bunuh dirinya Tapi masyarakatnya yang kamu gitu Tergantung Para psikologinya ada yang misalnya memang menekuni Studi tentang radicalismnya Jadi ada psikologi-psikologi yang menugaskan untuk Melakukan penelitian terhadap pelakuran Jadi mereka meneliti tentang proses radicalism dan deradikalismnya Lalu kemudian ada psikologi lain yang melajari tentang dampak-dampaknya Terutama juga terhadap masyarakat yang banyak nih secara luas ya Terutama ya Terutama ya Sipulasi ekonomi dan sosial masyarakat Sosial masyarakat ya Terpicu oleh konflik karena ada ancaman-ancaman terhadap optimitas keamanan Jadi psikologi yang kamu katakan Kita bisa menggunakan psikologi untuk melihat dampak bagaimana orang mulai dari orang biasa Petani biasa Tiba-tiba bisa kok bisa jadi radical begitu Dan dengan psikologi juga untuk membuat yang radikal itu untuk menjadi tidak radical Bisa dilakukan penekatan budi Terutama karena ada propaganda melalui media Jadi media ini juga ikut membantu Terutama ketika ditonton oleh penonton yang mungkin punya tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi Atau juga mungkin punya suatu psikodinamika kepribadian yang khas Sehingga akhirnya ketika ada propaganda mereka akan dengan mudah terbawa dan ikut di dalam proses propaganda ini Dan kemudian akhirnya mereka dirikut Ini menarik sekali nih Tadi kamu katakan bahwa ada seten kepribadian yang punya kecenderungan untuk bisa diradikal Kira-kira bisa gambarkan kepribadian kayak apa? I know tidak semua orang yang kepribadian itu bisa jadi radical Tidak, tapi kira-kira yang potensinya paling besar keperibadian kayak apa misalnya? Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa psikologi di Indonesia Salah katanya adalah Profesor Saritori Rawan Lalu kemudian juga ada dari luarnya cerita di Amerika namanya Hoffman Hoffman, oke Menurut mereka karakteristik orang-orang yang mudah dirikut adalah orang-orang biasanya laki-laki Lalu kemudian mereka yang memiliki pemahaman yang terbatas tentang Jadi pikirannya sempit Betul, nilai-nilai, terutama tentang nilai-nilai mungkin agama, sosial Dan justru malah yang itu merasa bahwa dia punya keagamaan lebih tinggi daripada orang lain Tetapi justru mereka pemahaman atau pengertiannya, understandingnya terbatas Jadi karena dia terbatas dan sempit tersebut sehingga dia lebih mudah dirikut Tetapi ada lagi karakteristik yang lain adalah orang-orang yang punya riwayat masa lalu yang khas Jadi misalnya mereka memang adalah dulu orang yang terhasil, dikucilkan, mungkin mengalami kesulitan atau keterasan Nah ada juga yang berdengan tingkat ekonomi yang menengkap kebawah Karena salah satu propagandanya adalah dijanjikan kejabatan, keuangan, atau kehidupan yang berbeda Oh begitu Jadi orang yang punya masalah-masalah psikologis, seringkali merasa menjadi bagian dari orang ini Dan terus saja ingin memperoleh sesuatu dari keterlibatannya Jadi ada harapan atau orang-orang yang Memberi harapan-harapan gitu ya Orang-orang yang memudah dirikut ini adalah orang-orang yang misalnya memang sangat mudah dipengaruhi harapannya Mudah diisi cara berpikirnya Sehingga mereka percaya lalu kemudian mau bergabung hanya dengan pemahaman yang penting Terima kasih untuk itu ya Untuk membagikan teman-teman yang di Amerika dan dimana-mana nih Ini adalah nama lengkapnya apa nih? Kasabianca apa? Kasandra Putra Putrako Putranto Putranto Jadi Kasandra itu nama depan, Putranto itu nama Lasne Jadi kalau perlu untuk semua masyarakat Indonesia yang ada di luar dunia Tolong kembali lagi ke Indonesia Marilah mendidik bangsa kita Karena pendidikan itu sebenarnya adalah kunci ya Tentu saja dengan semua orang yang sudah tersebar Di seluruh dunia Momen kembalilah ke negara kita Untuk membangun kembali negara kita Terutama untuk memperbaiki tingkat pendidikan Agar masyarakat kita bisa menjadi lebih berpendidikan Dan tetap saja lebih berhasil di mata dunia Terima kasih Terima kasih